Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi dengan Mr. Dion disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Dion akan menjelaskan tentang Fast Perfect Tense Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk memahami tenses itu tanpa perlu menghafal Karena tenses itu kan ada 16 dan mustahil bagi kita untuk bisa menghafal Semuanya, apalagi menghafal rumus Jadi, intinya jangan menghafal rumus Tapi kalau memang hafalannya jago, tidak apa-apa Tetapi ada beberapa orang yang tidak suka dengan hafalan Nah, lebih baik memahami saja Memahami namanya Bagaimana kita lihat disini ada Perfect Yang namanya Perfect itu dia ciri-cirinya menggunakan Have Atau Has Nah, karena dia have atau has Oke Namun, disini ada kata pas Kalau pas berarti bentuk lampau Bentuk lampaunya daripada have atau has Ini adalah have Nah, karena disini adalah past perfect Maka, instead of kita memakai have atau has Disini kita memakai kata had Oke Jadi, kita tidak memakai have atau has di semua subject Nah, ada satu lagi ciri-ciri perfect Ciri-ciri perfect yang kedua adalah Dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga Verb free Atau past participle Nah, jadi intinya Kalau ada kata past perfect Berarti dia selalu menggunakan kata had Dan verb free Oke So, itu konsepnya supaya gampang dipahami Terus yang kedua Past perfect tense itu ada yang bilang bahwa Ini adalah bentuk lampau dari yang lampau Atau past of the past Bentuk lampaunya lampau Maksudnya bagaimana? Misalnya Suppose that sekarang itu jam 10 pagi Oke, jam 10 pagi Berarti sesuatu yang datang sebelum jam 10 Jam 9, jam 8, jam 7, jam 6 Itu adalah bentuk lampau Karena sekarang saat ini adalah jam 10 Nah Oleh karena itu Karena bentuk lampau itu ada simple past tense Bentuk lampau ya Past yang sudah berlalu Nah Nanti disini kita akan menunjukkan bahwa ada Past of the past Bentuk lampaunya dari simple past Past of the past Bentuk lampaunya daripada kalimat yang sudah berlalu Contohnya The soccer started at 8 am Pertandingan cekap bola Mulainya jam 8 pagi Berarti ini adalah sebuah kalimat past tense Yang kedua They came Mereka datang jam 9 pagi Mana yang terjadi duluan? Yang terjadi duluan adalah jam 8 pagi Jadi jam 8 pagi Pertandingan bolanya sudah mulai Kemudian si mereka ini Datangnya jam 9 pagi Berarti yang dimulai Yang pertama kali kejadian yang ini Kemudian yang keduanya ini Nah kita ingin mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang terjadi Sebelum sesuatu hal di masa lampau Jadi makanya dikatakan past of the past Nah Contohnya gimana? Seperti ini Jadi supaya gampang Kita gabungkan dua kalimat yang berbeda ini Menjadi sebuah kalimat Ya When they came Ketika mereka datang The soccer had started Pertandingan bolanya Sudah mulai Jadi Mana yang terjadi Lebih duluan? When they came Mana yang terjadi duluan? When they came Atau the soccer started Yang terjadi duluan adalah The soccer started Makanya the soccer started Ini adalah bentuk Past of the pastnya dari ini Jadi ini kan sudah lampau Tapi ada yang lebih lampau ya lagi The soccer had started Ini dia Jadi Makanya dikatakan Past perfect Ketika mereka datang Bolanya sudah mulai So When they came The soccer had started Ketika mereka datang Bolanya sudah dimulai Jadi ini adalah sebuah Satu kalimat ya Sebenarnya bisa saja kita buat Lurus ke sini Namun supaya lebih paham Kita gabungkan Namun yang satu di atas Yang satu di bawah Jadi yang di atas ini Kita bisa katakan Ini adalah simple past ten Kalau mau kita pisah-pisah ya Yang ini simple past ten Yang ini adalah Past perfect ten Namun Ini semua tetap digabungkan Jadi past perfect Lalu gimana penggunaan subjeknya Seperti tadi yang sudah Mr. Jilang sampaikan Bahwa Enak sekali ini past perfect ten Bahwa Semua subjek Itu menggunakan head Jadi mau Dewi Ayu Mau dia si hitam Semuanya memakai head Sekali lagi Mau dia Dewi Ayu Mau dia si hitam Semuanya memakai head Tidak memakai F Tidak memakai S Dan enaknya lagi Di sini semuanya memakai verb 3 Ya Kalau di simple past ten Kalau di kalimat negatif dan introgratif Dia di sini berubah kembali menjadi verb 1 Tetapi yang di sini nanti Mau negatif Mau introgratif Mau positif Semuanya memakai verb 3 Contohnya di sini ada kata plate Dan ada kata come Semuanya verb 3 Baik itu regular maupun irregular Apa sih regular dan irregular? Nanti kita akan bahas Oke Halo Lalu bagaimana bentuk contoh-contohnya? Nah berikut saya tampilkan Beberapa Buah contoh kalimat Yang tentunya untuk mempermudah Kita semua dalam memahami Past perfect tense Saya bagi Tiga bentuk kalimat The first is kalimat positif Yang kedua kalimat negatif Dan yang ketiga adalah kalimat introgratif Contohnya bagaimana yang pertama When she arrived Di sini adalah arrived I had cleaned the house Ketika dia datang Aku sudah membersihkan rumah Nah berarti ini adalah bentuk Dari past perfect tense Yang di sini adalah verb 3 Ya Dan di sini kita bisa bilang Ini adalah simple past tense Jadi ketika dia datang Aku sudah mencuci rumah Jadi mana yang duluan terjadi? Ya Duluan yang ini Oke Kemudian bagaimana membentuk Kalimat negatifnya? Sekali lagi Jangan dihafalkan Rumusnya Ya Cukup diingat saja Kalau perfect itu Dia memakai have atau has Tapi karena dia pas Menjadi have Jadi semuanya menjadi have Untuk negatif Tinggal ditambah not Ya When she arrived Jika dia datang I hadn't cooked her meals Aku belum Memasak Makanan untuknya Terus bagaimana untuk kalimat Introgatif atau kalimat tanya Tinggal headnya dipindah ke depan Kalau tadi headnya di Di sini Sebelum kata kerja Kalau di kalimat tanya Headnya tinggal ditambah ke depan Nanti kalau misalnya Mau membuat pertanyaan W H W N H Ini ya 5 W 1 H Tinggal ditambah ke depan Misalnya Had you cleaned the house When she arrived Bisa nanti menjadi How had you cleaned the house Bagaimana kamu membersihkan rumah Ketika dia datang Ya Tinggal ditambah how Atau ditambah why Why had you cleaned the house Mengapa kamu telah membersihkan rumah Ketika dia datang Pas aku datang Kamu gak bersih Misalnya gitu ya Jadi di sini Tetap Verb 3 Kemudian di sini head Kalau head saja Tanpa 5 W 1 H Artinya apakah Berarti dalam konsep ini Artinya apakah kamu membersihkan rumah Ketika dia datang Oke Begitu ya Kemudian yang kedua Before you called me Sebelum kamu menelponku I had read your novel Aku telah membaca novelmu Jadi ini adalah Untuk simple pastnya Di sini past perfectnya Tapi Tetap Ini semua adalah past perfect tense Jadi intinya kemarin Intinya adalah bahwa Past perfect tense Itu adalah past of the past Ingin menunjukkan ada kegiatan Lampau yang terjadi Sebelum kegiatan lampau Jadi ada kegiatan lampau Tetapi ada yang lebih lampau lagi Ini lagi ya Before you called me Sebelum kamu menelponku I hadn't finished writing Aku belum selesai menulis Ini kata kerjanya ya Oh iya Had not Itu bisa disingkat menjadi Hadn't Hadn't Oke Kemudian Before you call me Hadn't she read your novel Sebelum kamu menelponku Hadn't she read your novel Nah read ini Kalau dalam bahasa Inggris Bentuk ketiganya Dan bentuk keduanya Itu tulisannya sama Tetapi bacanya yang berbeda So read, write, write Itu artinya membaca Nah yang terakhir Ini agak berbeda Kalau tadi kita Selalu melihat ada kata kerja bentuk ketiga Baik ini yang regular Yang ini non-regular Nah Yang disini kita ketemu kata Bean Waduh Apapun lah itu Bean Nah Bean ini sama saja Kalau misalnya kayak To be Misalnya saya ingin bilang Aku adalah seorang guru I teacher Gitu ya I teacher Tetapi dalam bahasa Inggris Enggak boleh I teacher Karena apa? Teacher kata benda Object I adalah subject Kita gak boleh Membuat kalian di bahasa Inggris Hanya Subject dengan object Harus ada verb Nah verbnya datang dari mana? Diambillah to be To be-nya adalah Kalau I berarti am Berarti I am A teacher Jadi gak boleh I a teacher Tapi I am a teacher Am disitu sebagai to be Begitu juga dengan ini Konsepnya I had been a teacher Nah disini Teacher adalah kata benda Alright Sehingga Karena tidak ada kata kerja disini Ya Yang dari I had been a teacher for three years Gak ada kata kerja Makanya dia harus Meminjam kata kerja Bin So menjadi I had been a teacher For three years Nah At the time I taught semansa Pada waktu aku mengajar semansa Atau pada saat aku Pertama kali mengajar di semansa I had been a teacher Aku telah menjadi guru Selama Tiga tahun Jadi sebelum dia mengajar di sekolah ini Dia udah jadi guru duluan Di sekolah yang lain Selama Tiga tahun I had been a principal Aku belum menjadi Kepala sekolah Ya At the time I taught semansa Pada saat Aku pertama kali mengajar di semansa Have you been a teacher At the time I moved Here Jadi intinya mudah ya Kalau membuat pertanyaan Tinggal headnya Dipindah ke depan Atau nanti Kalau ingin membuat pertanyaan Pertanyaan 5W1H tinggal 5W1Hnya dipindah ke depan Or Why had you been Or how had you been What had you been a teacher Or something like that Oke Nah Insya Allah jelas ya Sekali lagi Past perfect tense Dia memakai kata kerja bentuk ketiga Alright Dan menggunakan head Alright Sedangkan kalau negatif Had not Bisa disingkat menjadi Hadden Kalau membuat kalimatnya Headnya tinggal dipindah ke depan subject Subjectnya mana You 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 Alright Kemudian Kalau ada Kata Atau kalimat Yang tidak mempunyai kata kerja Maka dia harus meminjam To be To be Di sini adalah Bin Sehingga di sini I had been a teacher Oke Setelah ini kita akan latihan Membuat kalimat Dan giliran anda yang membuat kalimatnya Oke Oke Selanjutnya Sekarang giliran anda Giliran kalian Untuk membuat kalimat Menggunakan Bentuk positif Negatif Dan Introgatif Nah Sekarang I have two words So I have two words The first word is Move The second one is Sold Jadi tugas anda adalah Membuat kalimat Ketika saya letakkan di sini Positif Berarti kalian positif Ketika saya letakkan di sini Menjadi kalimat negatif Kalau yang di sini menjadi Introgatif Oke Saya beri waktu 5 detik ya Alright 5 detik dari sekarang 1 2 3 4 5 Oke Good Ya Misalnya contohnya Before I moved out Atau Before I moved I had already sold my house Ketika saya pindahkan di sini Bisa menjadi Before I moved I hadn't already sold my house Before I moved out Had I already sold my house Gitu ya Dan bisa juga bentuk contoh yang lainnya Oke Contoh yang kedua Ada kata Visited Dengan sin Mengunjungi dan melihat Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Good Good job Oke Misalnya Before He visited The US He Had not Seen The snow Sebelum Dia mengunjungi Amerika Dia belum Melihat Salju Yang di sini Before Oh Salah tadi ya artinya ya Coba kita ulangi lagi Artinya Kedatanya salah tadi Before he visited US He Had Already Seen The snow Sebelum Dia berkunjung ke Amerika Dia Telah Telah ya Belum pernah Dia telah Melihat Salju Alright Yang di sini baru kebalikannya ya Before he visited The US Sebelum dia berkunjung ke Amerika He Had Never seen The snow Dia belum pernah melihat Salju Di sini Sebelum dia berkunjung ke Amerika Apakah dia pernah melihat salju Oke Bagaimana Mudah bukan Untuk pas Perfect tense Insyaallah mudah Jadi intinya Jangan dihafalkan rumus Cukup dipahami saja Namanya Sekali lagi ya Karena dia perfect Itu berarti sempurna Menggunakan Verb three Dan Menggunakan Hef atau has Akan tetapi Karena di sini Dalam bentuk pas Maka Hef atau has Dirubah menjadi Had Berarti intinya Past perfect tense Adalah Kalimat yang Dia selalu menggunakan Had Sama Verb three Oke Dan ada orang yang bilang Bahwa ini adalah Past of the past Bentuk lampaunya Kalimat lampau Jadi ada dua buah kalimat Nanti yang menunjukkan Ada satu buah lampau Tetapi sebelumnya Ada yang Lebih lampau lagi Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan saya akhiri Wabilai topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih